Oke Bapak-Ibu apakah sudah terdengar kembali suara saya Nah sekarang videonya juga sudah bisa diaktifkan Alhamdulillah Baik kita lanjutkan ya Baik Bapak-Ibu Jadi nanti kemungkinan ya prediksi saya nanti tes SKB-nya Nanti bentuknya bacaan-bacaan seperti reading skill di Tufel Di Tufel dan di tes-tes Bahasa Inggris yang lain Jadi pendekatannya dan juga strateginya juga hampir sama ya Baik Bapak-Ibu Kita mulai dari topik yang pertama ya Yaitu what is the best way to approach the message Pendekatan apa sih yang bisa Bapak-Ibu lakukan nanti Untuk menyelesaikan teks-teks Bahasa Inggris ini Oke ini yang pertama First take a quick look at the questions Not at the answer choices To see what will be asked about Jadi yang pertama justru Bapak-Ibu harus melihat kepertanyaannya dulu Jadi bukan membaca dulu Dengan melihat pertanyaan yang ditanyakan di bawah teks Kita bisa mengetahui apa yang ditanyakan And then try to keep this in the back of your mind as you read the passage Nah setelah membaca pertanyaannya Setelah membaca pertanyaannya Ingat-ingat Ingat-ingat pertanyaan itu Apa sih inti dari pertanyaan itu Kemudian baru membaca teksnya Then read the article at a comfortable speed And try not to read one word at a time like this Kemudian baca teksnya Dengan kecepatan baca yang Bapak-Ibu nyaman Jangan terlalu cepat juga Apabila kalau terlalu cepat nanti malah khawatirnya Tidak bisa menangkap isi dari teks tersebut And then try not to read one word at a time like this Dan bacanya jangan perkata Contohnya disini A bird's territory may be small or large Some birds claim only Kalau seperti itu nanti terlalu lama Dan malah justru menghambat kita untuk memahami teks tersebut Word by word reading Slows you down and interfere with your comprehension Kalau cara seperti tadi Bacanya perkata Itu justru malah memperlambat Cara kita membaca Dan malah justru menghambat kita juga Untuk memahami teks tersebut Try to read in units of thought Yang dibaca bukan perkata Tapi units of thought Jadi satu kesatuan frasa In other words Group words into related phrases Kelompokan kata-kata Menjadi frasa-frasa yang berkaitan Contohnya disini A bird's territory may be small or large Some birds claim only their nest And the area right around it Jadi tidak lagi membaca perkata Tapi membacanya langsung satu kesatuan frasa Ini kan satu kesatuan A bird's territory ini satu kesatuan sebagai subjek Maybe ini sebagai verb Small or large Sebagai adjective atau kata sifat Ini juga some birds sebagai subjek Claim only their nest Ini juga kesatuan verb dan objek And the area right around it Ini juga satu kesatuan area di sekitarnya Nah ini cara untuk membaca teks Agar lebih cepat dan lebih mudah untuk memahaminya Jadi jangan dipotong-potong perkata Tapi dikelompokkan menjadi Kelompok-kelompok kata yang berhubungan Menjadi satu frasa Oke itu yang pertama Jadi sebelum kita lanjut Jadi cara untuk pendekatan dalam membacanya adalah Membaca pertanyaannya dulu Kemudian diingat-ingat pertanyaannya tentang apa Baru membaca Dan selama proses membaca itu Kita sambil mencari jawaban dari pertanyaan yang tadi kita sudah baca sebelumnya Kemudian kita lanjut ke beberapa tipe pertanyaan Jadi sudah bagaimana cara untuk How to approach passage Bagaimana membacanya Jadi bukan dibaca dulu baru membaca pertanyaan Tapi pertanyaannya dulu dipahami apa yang dibanyakan baru membaca Itu akan lebih efektif Kemudian tipe-tipe pertanyaan Jadi tipe-tipe pertanyaan dalam reading passage Khususnya bahasa Inggris itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya Mirip-mirip dan Hampir Entah itu di TOEFL, di IELTS Itu juga seperti ini Beberapa tipe pertanyaan Yang pertama Yang ditanyakan adalah main idea Atau main topic atau main purpose Ide utama Topik utama Atau tujuan utama This ask you to identify and answer choice That correctly summarizes the author's main idea The subject of the whole passage Or the author's reason for writing passage Di pemberdayaan yang pertama ini Kita harus mengidentifikasi Jawaban Jawaban, pilihan jawaban Yang secara Tepat Summarize Merangkum ide utama dari penulis Kemudian subjek dari keseluruhan tulisan tersebut Atau Alasan Alasan penulis Menulis teks tersebut Itu sama ya Main idea, main topic, main purpose The correct answers For main idea Main topic And main purpose questions Correctly summarize the main points of the passage Jawaban yang betul dari ide utama ini Atau topik utama Atau tujuan utama Dari penulis ini Secara tepat akan Summarize Atau Merangkum Poin-poin utama dari Bacaan tersebut They must be more general than any of the supporting ideas or details Jadi Jawabannya harus lebih umum Dari ide-ide Pendukung Atau detailnya Tetapi But not so general That they include ideas outside the scope of the passage Tapi juga tidak terlalu umum Yang Sampai mencakup ide-ide di luar Bacaan tersebut Contoh pertanyaannya disini adalah What is the main idea of the passage? What is the passage primarily about? Why did the author write the passage? The primary idea of the passage is Which of the following best summarizes the author's main idea? Dan yang terakhir The main point of this passage is to blah-blah Ini contoh pertanyaan yang menanyakan tentang ide utama Topik utama atau tujuan utama dari penulis Oke Kemudian contoh jawabannya Contoh pilihan jawabannya Bisa To define Define Mendefinisikan To discuss To illustrate Untuk mengilustrasikan To distinguish between Untuk membedakan antara blah-blah-blah dan blah-blah-blah To relate To propose And then to support the idea that Untuk mendukung ide Dan to compare Untuk membandingkan Ini contoh-contoh Jawabannya sekarang distraktor itu pilihan yang membuat bingung test takers ya atau yang mengerjakan pilihan jawabannya yang membingungkan cara membuat soal untuk membuat test takers bingung itu dengan membuat distraktor ya dan karakteristiknya seperti ini distractors nya yang pertama their to specific terlalu spesifik jadi belum merangkum semua ide dari bacaan tersebut ya kemudian yang kedua their to general malah terlalu luas ad malah mencakup hal-hal atau informasi yang tidak yang tidak dibahas di dalam teks tersebut yaitu general and then their incorrect according to the passage ada juga distraktor yang malah justru enggak salah ya tidak sesuai dengan bacaan tersebut and then their irrelevant or unrelated to the main idea of the passage ada juga yang sama sekali tidak berhubungan ya dengan ide utama dari bacaan tersebut ya jadi terlalu spesifik terlalu umum terus kemudian tidak berhubungan sorry incorrect atau salah ya bertentangan dengan isi teks dan yang terakhir a irrelevant atau tidak berhubungan Oke ini contohnya ya contohnya Oke jadi dalam prakteknya Bapak Ibu langsung membaca soalnya ya misalkan ini the primary purpose of this passage is to keberarti intinya intinya ini pertanyaannya adalah tujuan utama ya tujuan utama baru membaca nah dibaca secara eh tadi ya dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan digebungkan ya di grup atau di kelompok-kelompokan berdasarkan eh unit soft ya atau eh rasa-rasa gitu ya bukan lagi single words atau kata-kata yang eh sendiri gitu ya Oke Bapak Ibu silahkan bisa sambil membaca teks ini sambil praktek ya teks ini membahas tentang American folk music ya American folk music Oke disini diselaskan American folk music jadi ide tomanya adalah American folk music kemudian American folk music ya kemudian American folk music ini di transmitted atau diseperluaskan by oral tradition oke oke setelah dibaca sampai akhir kita cek satu-satu ya pilihannya the primary purpose of this passage is to oke 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 kalau disini segera saya sudah kasih centang ya jawabannya adalah yang ayah ya Trace the development of American folk music disini kuncinya ada di kata development ya karena disini kalau kita cermati disini ada perkembangan ya Misalkan di sini, beginning in the 1930s, Rudy Calgary gained great popularity by adapting. Ini 1930, kemudian ini 1950 dan 1960-an. Jadi ada perkembangan dari American folk music. Jadi ide utamanya adalah American folk music lebih spesifiknya adalah development atau perkembangannya. Kita lihat yang B, distraktornya. Explain the oral tradition. Padahal bahasanya tentang American folk music. Padahal kalau oral tradition itu cuma sebagian kecil informasi. Di sini dijelaskan it was transmitted by oral tradition. Jadi tradisi dari mulut ke mulut itu cuma hanya sebagai sarana. Sarana dari penyebaran American folk music. Jadi ini salah, too specific. Terlalu sempit atau terlalu spesifik. Kemudian contrast the styles of folk musicians. Nah, di sini kira-kira contrast atau membandingkan styles of folk musicians. Pada di sini, kalau kita lihat, tidak ada perbandingan antara style dari folk musicians. Yang di sini dijelaskan Woody Guthrie. Ini salah satu American folk musicians. Can create popularity by adapting traditional melodies and lyrics and supplying new ones as well. Kemudian, siang komersis such as Pete Seeger, Bob Dylan, and John Pace continue this tradition by creating urban folk music. Many of these songs dealt with important social issues. Oke. Di sini incorrect ya. Karena tidak membandingkan. Ini perkembangan ya. Bukan membandingkan. And then yang D, point out the influence of social issues on urban folk music. Nah, ini malah tidak dibahas di teks ini. Point out the influence, pengaruh social issues pada urban folk music. Nah, justru informasi ini tidak ada di teks ini. Oke, jadi irrelevant. Oke, jadi jawabannya yang A. Yang sudah merangkum ide utama dari teks ini. Oke. Kita lanjut. Ini contoh selanjutnya. Silahkan bisa dibaca dulu. Mohon maaf kalau agak blur ya. Agak blur ya. Karena ini saya capture dari salah satu buku TOEFL ya. Oke. Bisa lihat di sini. Bisa dibaca bersama. Like memos, birds claim their own territories. Intinya di sini adalah birds. Birds ini juga seperti mamalia. Mereka juga bersifat territorial. Oke, itu intinya. kemudian paragraf yang kedua lebih spesifik lagi yaitu membahas tentang male birds. Ya. Male birds. Yang mempertahankan teritorialnya. Oke. What is the main topic of the passage? Eh, sorry. Oke. Topik utamanya. Apakah A. Birds that live in colonies. Atau B. How birds defend their territory. The behavior of birds. And territoriality in birds. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A. Birds that live in colonies. Ini kurang sesuai ya. Kurang sesuai. Karena yang dibahas adalah tentang territorial dari birds. Atau burung ya. Jadi bukan birds yang di dalam koloni. Jadi kita stuck-nya di ide utama. Biasanya ide utamanya kebanyakan di awal paragraf. di kalimat pertama. How birds defend their territory. Nah. Kalau yang B. Bencuri sih. Tapi terlalu spesifik. Karena bagaimana how the birds defend itu hanya dibahas di paragraf kedua. Male birds defend. Jadi cara untuk mempertahankan territorial itu hanya sebagian dari keseluruhan informasi yang ada di teks ini. Kemudian the behavior of birds. Kalau yang C. Ini terlalu luas. Behavior atau kebiasaan dari birds kan macam-macam ya. Bisa kebiasaan saat mencari makan. atau saat bertelur gitu ya. Macam-macam. Sedangkan teks ini hanya membahas tentang territorial. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang D. Territoriality in birds. Membahas tentang territorial. Keteritorialan di dalam di dalam dunia burung ya. Oke. Jawabannya yang D. jadi kita harus juga bisa menentukan bahwa pilihan ini terlalu luas. Pilihan ini terlalu spesifik karena ada hal lain yang dibahas. Ada juga yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan teks ini. Oke. Tadi tentang main idea. Bapak-Ibu sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan tentang pertanyaan main idea, main topic, atau main purpose. Oke. kalau belum ada kalau ada pertanyaan silakan langsung raise hand atau di kolom chat silakan ya. Coba di kolom chat. Oke. Belum. Oke. ini ada pertanyaan. Oke. Oke. nggak tahu artikelnya gimana. Oke. Kalau tidak tahu artikelnya. Oke. ini memang tantangan ya. Tantangan saat membaca khususnya teks bahasa Inggris. Ini pentingnya praktek ya. Di dalam penguasaan bahasa memang kunci utamanya adalah practice. Jadi dengan khususnya dalam skill membaca kita semua juga kalau ingin memiliki keterampilan membaca yang baik dalam suatu bahasa tentu harus banyak praktek membaca ya. Karena dalam setiap praktek membaca kita bisa menambah kosa kata ya. Menambah kecepatan dalam membaca gitu ya. Dan memahami teks tersebut. Dan kita juga belajar struktur-struktur baru di dalam membuat kalimat dan lain-lain. Oke. Sekarang bagaimana kalau tidak tahu artinya gitu ya. Oke. Untuk memahami sebuah teks itu kita sebetulnya tidak harus tahu tidak harus tahu setiap arti dari kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Oke. Jadi tidak harus tahu semua. Mungkin saya mungkin kalau membaca teks ini ada juga kalimat yang tidak tahu artinya. Karena memang bahasa Inggris bukan bahasa asli kita ya. It's not our mother tongue. Jadinya ya memang kita harus banyak belajar untuk menambah kosa kata dan lain-lain. jadi tadi kembali lagi kita tidak harus tahu makna setiap kata tapi at least kita harus bisa memahami teks ini tentang apa. Teks ini tentang apa. Nanti berbeda kalau ada pertanyaan yang tentang sinonim. Itu nanti ada strateginya sendiri. Tapi kalau khusus ini untuk menjawab pertanyaan tentang ide utama kita tidak harus tahu setiap kata kita tidak harus tahu aktif setiap kata yang penting kita tahu teks tersebut membahas tentang apa. Jadi kita bisa menyimpulkan teks ini membahas atau ide utamanya itu tentang apa. oke ini ya misalkan tadi male birds defend their territory chiefly saya enggak tahu artinya chiefly misalkan tapi at least saya tahu artinya defend jadi ambil kata-kata yang Bapak Ibu tahu sebagai keywords pastikan ya apalagi Bapak Ibu semua kan sudah ini ya sudah sering bisa dikatakan sudah sering juga membaca teks teks bahasa Inggris jadi ya at least ada yang tahu kata yang ada di teks tersebut ya jadi ambil kata-kata yang Bapak Ibu tahu dan gunakan itu sebagai keywords sebagai kata kunci untuk memahami inti dari teks tersebut misalkan disini defend ya oke but paragraf kedua berarti menjelaskan tentang bagaimana birds itu mempertahankan teritorialnya oke disini juga birds claim their own territories ya claim pasti sudah biasa ya mendengar kata claim kemudian territories territorial teritorial juga hal yang apa ya kata-kata yang sudah umum kita dengar gitu ya oke itu ya jadi yang penting tidak harus tahu semua yang penting kita bisa ambil dari keywords-keywords yang kita tahu artinya untuk menyimpulkan ide ide yang dibahas itu apa dari teks ini gitu oke pertanyaan selanjutnya oke apakah topik sentence selalu di paragraf utama ya dari Ibu Indah Puspita Sari oke topik sentence itu tidak selalu di paragraf sorry maksudnya mungkin ini topik sentence tidak selalu di awal paragraf mungkin ya ya jadi topik sentence sebetulnya tidak tidak selalu di awal paragraf tapi kebanyakan ya kebanyakan teks-teks yang ada di tes-tes bahasa Inggris seperti TOEFL IELTS atau TOEIC ya dan tes-tes bahasa Inggris lainnya kebanyakan di awal paragraf ya karena teks-teks ilmi Tepat Ibu mohon maaf tadi persen of lagi ya karena tidak stabil oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan oke tadi ketanyaannya tentang ini ya sorry tentang topik sorry ide utama ya ide utama itu tidak selalu di awal paragraf tapi kebanyakan teks-teks ilmiah untuk mengadopsi ya paragraf produktif atau ide utamanya di awal ya karena dengan dalam mengadopsi tipe paragraf yang seperti ini ya itu paragraf seperti ini itu paragraf yang paling enak yang paling mudah untuk diikuti dan paling bogis misalkan disini awalnya berbicara tentang birds ya tentang teroteri birds kemudian dikembangkan lagi berseroteri itu bisa 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 luas atau hanya sepi gitu ya jadi kebanyakan teks-teks ilmiah itu mengadopsi yang deduktif jadi saya tidak saya tidak apa ya bukan berarti semua teks itu topik utamanya di awal paragraf tidak kopi kebanyakan teks ilmiah yang dikujikan di keterangkretan membaca pesimus inggris itu kebanyakan di awal paragraf gitu ya karena bapak ibu bisa bisa ini ya sebetulnya sangat apa ya sangat terlihat ya apabila tetap di awal jadi kita lihat misalkan paragraf ini tentang teritorial ya kemudian kalau kita lihat di kalimat-kalimat berikut ya pasti masih ada kalimat pertama ya ini juga masih ngomongin tentang kemudian ini gold ringwins and other waterfell mass ini masih ngomongin tentang lebih spesifik lagi tentang di dunia jadi menjelaskan lagi tentang publika detail dari ide utama dan hal paragraf kemudian saya antik untuk mengetahui idea harus dibaca pesawat ya dari Ibu Febri Maufiro untuk mengetahui ide utama ya sebetulnya kita tidak harus membaca semua karena sudah jelas sudah kelihatan misalkan kita lihat saja misalkan teks utama like memos display their culture mohon mohon maaf sinyalnya sangat tidak stabil disini mohon maaf jadi saya beberapa operator sign kita lanjutkan lagi tadi pertanyaannya untuk mengetahui ide utama apakah harus dibaca semua jawabannya tidak tidak karena kita bisa langsung menerka menerka mana ide utamanya atau topik utamanya misalkan di teks ini kita lihat di kalimat pertama like memos birds claim their own territories oke ini topik utamanya adalah tentang teritorial burung kita lihat kalimat-kalimat berikutnya kalau kalimat-kalimat berikutnya masih membahas tentang kalimat pertama tadi berarti otomatis kalimat pertama tadi adalah topik utamanya kalimat keduanya a bird's territory may be small or large nah ini menjelaskan tentang teritorial burung tapi menjelaskan tentang kalimat sebelumnya sampai claim only their nest and the area right rounded ini juga masih membahas tentang teritorial burung dan kita lihat di paragraf eh sorry kalimat terakhir girls penguins and other waterfell nests in his colonis but even in the biggest colonis Ismail and his Smith have small territory ini juga masih membahas tentang territory tapi lebih detail lagi karena sudah menyebutkan tipe-tipe burungnya ini otomatis topik utamanya adalah di kalimat pertama jadi di cek aja kalimat-kalimat berikutnya masih menjelaskan tentang kalimat pertama atau tidak kan biasanya topik itu kalau tidak di awal ya di akhir kalau di akhir juga begitu berarti semua kalimat-kelimat sebelumnya dari awal sampai terakhir itu terakhir sebelum yang terakhir itu menjelaskan tentang kalimat yang terakhir di paragraf itu itu kalau paragrafnya induktif atau topik utamanya di akhir tapi sekali lagi kalau teks ilmiah biasanya kebanyakan deduktif di awal ya oke kita lanjut ke pertanyaan oke suaranya apa apakah jelas bapak ibu jelas oke jelas ya saya khawatirnya kurang jelas karena sinyal di rumah saya agak sulit ya karena saya tinggalnya di pegunungan ya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bagaimana bagaimana dengan main idea apakah juga selalu ada di paragraf 1 oke main idea oke main idea itu memang biasanya di paragraf pertama ya karena paragraf-paragraf berikutnya biasanya menjelaskan lebih detail dari topik utamanya tapi tidak menutup kemungkinan nanti paragraf yang muncul itu bukan dari awal paragraf maksudnya misalkan dalam satu full text itu ada lima paragraf misalnya nah itu kan berarti topik utamanya ada di paragraf 1 nah tidak menutup kemungkinan nanti ada pertanyaan atau soal disitu paragrafnya mulai paragraf 3 sampai 5 ya jadi yang dimunculkan hanya paragraf ketiga 4 dan 5 yang 1 2 tidak dimunculkan kemudian kemudian ditanyakan kira-kira paragraf sebelumnya ya paragraf sebelumnya berarti ya paragraf 2 dan paragraf 1 itu membahas tentang apa itu juga bisa nanti ada strateginya juga tersendiri ya kalau menemui tipe soal tipe soal seperti itu oke jadi intinya main idea memang kebanyak memang di paragraf 1 ya karena paragraf-paragraf berikutnya itu biasanya menjelaskan lebih detail dari topik yang ada di paragraf 1 oke kemudian dari ibu cutfadilah k opsi B dan D itu kan berdekatan nah trik situ nebak opsi yang lebih besar kemenangan sebenarnya gimana ya dengan hati yang pas pas oke B dan D ini mungkin ibu cutfadilah ini untuk pertanyaan yang ini sorry yang ini atau yang yang sampel item yang ini mungkin yang ini ya yang terakhir ya oke kita lihat opsi B dan D how birds defend their territory dan territorial in birds oke oke memang ini ada kata territory ya territory ini yang mungkin bikin bingung ya ibu cutfadilah nah kita lihat di sini ya ini yang lebih luas mana yang lebih sempit mana gitu ya kalau kalau yang B di sini kita lihat ada kata defend ya how birds defend their territory memang masih bahas tentang territory tapi intinya ya ada kata defend di sini ya jadi fokusnya bagaimana burung itu defend defend itu mempertahankan ya nah padahal topik ini dibahas di paragraf kedua ya jadi hanya dibahas di paragraf kedua di paragraf satu tidak membahas tentang defend ya jadi ini hanya yang defend ya Melbridge defend ini hanya informasi di paragraf dua ya jadi kalau kita jawab B ini hanya mewakili paragraf dua paragraf satunya belum terwakili nah makanya kita harus memilih topik yang lebih luas sedikit ya tapi jangan terlalu luas juga ya jadi intinya yang mencakup kedua paragraf ini ya kalau yang di territorial di inverse kalau kita membahas teritorial keteritorialan dalam dunia burung paragraf pertama juga masuk paragraf kedua juga masuk ya jadi sudah mewakili kedua paragraf ya defender territory kan juga sama-sama ngomongin territorialan gitu ya tapi kalau defend aja how bersiven itu hanya paragraf kedua yang satu belum terwakili begitu ya di di dicermati disitu ada pasti ada kata yang membedakan walaupun disitu sama-sama ada territory teritorial teritorial tapi disitu ada kata-kata lain yang membuat pilihan itu menjadi lebih sempit atau malah terlalu luas atau jawaban yang tepat seperti itu ya oke oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya tadi tentang ide utama sudah sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang tone and attitude questions tone and attitude questions tone and attitude questions ask you to determine the other's feelings about the topic by the language that he or she uses in writing the passage nah disini tone atau sikap atau nada ya nada pertanyaan tentang nada atau sikap penulis pertanyaan ini berkaitan dengan perasaan ya perasaan atau pemikiran penulis dalam menulis topik tersebut ya dalam menulis topik tersebut look for vocabulary that indicates if the author's feelings are positive negative or neutral nah disini kita untuk menjawab tipe pertanyaan seperti ini kita harus mencari kosa kata ya keywords atau kata kunci yang mengindikasikan perasaan penulis atau sikap penulis apakah itu positif negatif atau netral oke ini contoh pertanyaannya what tone does the author take in writing this passage ya tone apa yang dipakai penulis dalam menuliskan bahasaan ini gitu ya kemudian the tone of this passage could best be described as blablabla kemudian what is the author's attitude toward blablabla ya attitude-nya atau sikapnya bagaimana the author's opinion of blablabla is best described as blablabla ya disini jadi kosa katanya bisa memakai tone bisa memakai attitude bisa memakai opinion the author's attitude toward blablabla could best be described as one of blablabla kemudian yang terakhir how would the author probably feel about blablabla nah disini juga bisa pakai feel ya bagaimana penulis itu merasakan tentang topik tersebut oke nah sample answer choices-nya ini bisa macam-macam ya bisa positif ya positif bisa favorable berarti suka ya penulis suka tentang topik tersebut ya misalkan topiknya tentang apa misalkan misalkan yang agak kontroversial itu biasanya misalkan smoking ya smoking kalau favorable berarti penulis disitu menunjukkan kalau dia suka dia mendukung gitu ya mendukung kalau smoking itu ya it's okay gitu ya kemudian optimistic amused misi itu sama dengan please terhibur respectful humorous humorous and then negative critical unfavorable ini lawannya favorable berarti dia tidak suka angry or deviant deviant itu perasaan seperti apa ya bangga ya bangga kalau tidak mengikuti suatu aturan yaitu deviant worried outrage itu sangat marah neutral objective impersonal oke ini contoh-contohnya oke kita sekarang lihat contoh kalimatnya ya jadi untuk mengetahui attitude tone atau feeling dari penulis kita harus cari keywords ya atau kata kunci yang menunjukkan feeling tersebut contohnya yang E the beginning of remarkable series of performances by this brilliant actress oke disini penulis memakai kata brilliant 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 berarti dia tonnya adalah positif positif dia tidak ada feeling negatif tentang aktris tersebut oke jadi kosa kata kosa kata yang dipakai juga positif brilliant itu juga menunjukkan hal yang positif ya dan despite some minor problems this device has a number of admirable features oke disini juga ada kata admirable admire itu mengagumi admirable berarti fitur yang mengagumkan fitur yang mengagumkan jangan jangan tertipu disini walaupun ada despite some minor problems ya ya di luar beberapa masalah-masalah kecil ya minor problems tapi tone dari penulis disini tetap ingin menunjukkan kelebihan dari alat ini this device has a number of admirable features oke and then see this practice is a waste of time and money oke ini juga ada kata-kata yang menuju ke hal-hal yang negatif ya disini contohnya waste of time ya waste itu kan sampah gitu ya oke itu menunjukkan bahwa tone dari penulis tentang disini topiknya adalah practice ya practice atau praktek atau apa ya kegiatan ya suatu praktek kegiatan tersebut itu membuang waktu dan biaya gitu jadi tonnya negatif kreasi at the time his poems were first published they were very popular but today most critics find them simplistic and rather uninteresting nah ini juga tonnya negatif ya dari penulis disini menunjukkan bahwa first published pada awal terbit itu sangat populer tapi saat ini banyak kritik ya banyak kritik yang menunjukkan bahwa karya tersebut poems ya itu simplistic dan uninteresting tidak menarik ya jadi tonnya juga negatif oke saya kira yang tone ini mudah ya apabila Bapak Ibu nanti di teks tersebut menemukan banyak kata-kata yang negatif ya tentu dengan catatan Bapak Ibu tidak harus tahu ya semua kata semua makna dari kata yang ada teks itu at least tapi kan pasti ada yang tahu sedikit-sedikit gitu ya sedikit-sedikit seperti waste itu kan hal yang sudah apa ya kata yang sudah biasa kita dengar gitu ya brilliant itu kan mudah ya jadi cari kata-kata yang tahu ya tidak harus tahu semua tapi kita harus mencoba untuk cari tahu gitu ya tone dari penulis tersebut oke oke untuk tone sepertinya belum ada pertanyaan ya saya akan lanjutkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan langsung bisa menulis ke chatbox ya oke saya lanjutkan ke topik berikutnya ya yaitu organization questions ya tentang organization questions atau pertanyaan tentang organisasi atau pengaturan dari teks tersebut this questions ask about the overall structure of a passage or about the organization of a particular paragraph ya jadi pertanyaan ini tentang bagaimana paragraf tersebut disusun strukturnya bagaimana gitu ya sample questions pertanyaan contohnya adalah contoh pertanyaannya which of the following best describes the organization of the passage ya dari pilihan-pilihan berikut ya mana yang paling baik mendeskrisikan tentang pengaturan ya atau struktur organisasi dari bacaan ini gitu ya dan contoh jawabannya adalah seperti ini a general concept is defined and examples are given jadi jadi konsep secara umumnya didefinisikan kemudian dikasih contohnya itu struktur paragraf ya struktur paragraf nya berarti konsepnya dulu baru contoh-contohnya atau yang berikutnya several generalizations are presented from which a conclusion is drawn ya kemudian beberapa generalisasi atau hal-hal umumnya itu dimunculkan baru disimpulkan bisa juga the author presents the advantages and disadvantages of bla 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 kalau ini penulis mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari sebuah hal ya itu kalau strukturnya memang di teks tersebut memunculkan kelebihan dan kerungan dari sesuatu ya yang berikutnya the author presents a system of classification for ini kalau struktur paragraf nya mempresentasikan tentang sebuah sistem klasifikasi atau pembagian ya kemudian persuasive language issues to argue against bla 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 bahasa yang membucuk digunakan untuk berargumen melawan bla 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 ya the author describes ini kalau mendeskripsikan ini berarti untuk teks deskriptif ya teks deskriptif and then the author presents a brief account of bla 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 ini kalau teks tersebut ya mempresentasikan tentang hal suatu hal secara umum ya kemudian the author compares and bla 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 ini kalau membandingkan ya membandingkan dan seterusnya ya membandingkan bisa diikuti juga dengan menyimpulkan juga bisa oke ini contoh soalnya silahkan Bapak Ibu bisa membaca sekilas ya disini pertanyaan which of the following best describes the organization of the passage nah ini kita juga baca sekilas disini ya scanning ini teksan tentang dancer Isadora Duncan oke berarti membahas tentang seorang dancer ya dancer bernama Isadora Duncan oke bucut nih sudah membah oke menjawab jawabannya awah cepat ya terus oke kita langsung bahas ya oke disini berarti intinya apa nih kita lihat Isadora Duncan ini berarti dia tonnya positif ya karena dia daring and dynamic inovator in dance while she was not very successful her highly personal style of dance to others she taught a generation of dancers to trust their own forms of expression iya betul disini paragraf pertama dia menjelaskan menjelaskan tentang style formal style of classical ballad despite by the art of Greece usually done sparefooted in a loose oke ini stylenya kemudian yang kedua Isadora Duncan was born she gave her first performance oke ini lahir ya tentang lahir kemudian dia perform pertama tahun ini she lived oke established intensive school she died berarti ini tentang life story nya ya freak accident her long scalp being caught oke ini tentang life life story oke kita lihat jawabannya yang A the author first discusses Isadora Duncan style of dance and then her life history oke pas ya betul jawabannya bucut betul yang A coba kita lihat yang lain the first paragraph deals with Isadora's dance as a teacher tidak ya disini dia tentang style bukan tentang as a teacher ya bukan role nya bukan apa ya role itu peran ya oke disini ada tapi jangan tertipu disini ada kata thought she taught a generation of dancers to trust their own forms of expression tapi intinya ini tentang style ya her highly personal style and then the second the second her role as a performer nah yang second ini juga her role as a performer juga tidak mewakili paragraph kedua ya karena paragraph kedua kan tentang perjalanan hidupnya Isadora Duncan and then yang C the other first discusses Isadora Duncan's shortcomings and then her positive points tidak juga ya shortcomings itu kekurangan kemaranya ya dan positive points kekurangan dan positive pointnya juga tidak ya first there is an analysis of Isadora students and then of her lasting contributions to dance ini juga tidak oke yang paling A oke kita lanjut ke berikutnya tadi tentang organization nah yang berikutnya adalah questions about previous or following paragraphs nah ini tadi yang juga sempat saya singgung depan pertanyaan tentang previous previous itu sebelum following itu selanjutnya ya jadi paragraf tentang sebelum dan paragraf selanjutnya intinya ditanyakan kira-kira paragraf sebelumnya ngomongin tentang apa atau paragraf berikutnya ngomongin tentang apa they ask they ask you to assume that the passage is part of longer work jadi pertanyaan ini di dalam pertanyaan ini kita harus mengosopsikan bahwa reading passage disebut itu hanya serpihan hanya potongan dari sebuah teks yang lebih panjang jadi seperti tadi yang saya kasih contoh misalkan aslinya lima paragraf yang ditampilkan hanya paragraf 3-5 yang satu duanya tidak ditampilkan atau dihilangkan what would be the topic of the hypothetical paragraph that precedes or follows the passage topik biasanya ditanyakan topik dari paragraf sebelumnya ngelakir 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 atau topik paragraf selanjutnya ngelakir ngelakir to find the topic of the previous paragraph look for clues in the first line or two of the passage untuk menemukan topik dari paragraf sebelumnya look for clues kita lagi-lagi kita juga harus mencari clue cluenya adalah di first line or two of the passage jadi kita harus lihat baris pertama atau dan kedua dari paragraf pertama yang ditampilkan for the topic of the following passage look in the last few lines kalau topik tentang topik yang dimiliki oleh paragraf selanjutnya itu kita melihatnya di last few lines di terakhir baris-baris terakhir dari paragraf yang paling bawah sometimes incorrect answer choices mention topics that have already been discussed in the passage contoh jawaban yang salah biasanya jawabannya adalah tentang topik yang sudah didiskusikan di paragraf yang sudah ada di teks tersebut yang sudah ditampilkan itu topik topiknya oke sampel questions with what topic would the following or preceding paragraph most likely deal topik dengan topik apa ya paragraf yang mengikuti paragraf tersebut ya and then the paragraph prior to or after the passage most probably discuss paragraf setelah ya paragraf setelah bacaan tersebut kemungkinan akan diskusikan tentang apa kemudian yang ketiga it can be inferred from the passage that the previous or next paragraph concerns bisa disimpulkan dari bacaan tersebut bahwa paragraf berikutnya akan membahas tentang bla 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 and what most likely precedes follows the passage atau apa yang mungkin mengikuti bacaan tersebut ya ini beberapa contoh sampel questions oke ini contoh soalnya ya jadi siap-siap Bapak Ibu nanti untuk teks-teks yang ada di SKB kemungkinan juga teks-teksnya lumayan panjang ya karena tadi disebutkan juga ada hasil penelitian gitu ya kemudian berita itu juga kurang lebih seperti apa yang mungkin Bapak Ibu pernah kerjakan di soal reading TOEFL ya jadi lumayan panjang seperti ini oke disini pertanyaannya the paragraph that precedes this passage most probably deals with jadi yang ditanyakan paragraph yang mendahului passage ini oke tadi caranya kita harus melihat first or the second line of the first paragraph yang ada disini berarti kita lihat kalimat pertama dari paragraf yang paling atas another critical factor that place apart in sorry ini saya ketutupan ini ya oke tertutup oleh tulisan your screen share oke another critical factor that place apart oke ini ada chat oke ada yang sudah jawab ya ibu Marvin pasar ibu dan ibu nurul jawabannya si oke bagus sangat cepat ya oke oke kita lihat bersama sebelum kita menuju ke jawabannya ibu nurul dan ibu siapa tadi ya ibu marvin pucuk juga sudah menjawab another critical factor that place apart in the story oke saya ini mas dulu ya oke susceptibility ya that place apart in susceptibility to coach is age oke ini berarti membahas tentang eh oh ya ini bisa saya pindah oke nah tentang faktor ya faktor yang faktor yang menyebabkan coach ya atau bisa dikatakan ini ya flu ya gitu ya adalah age ya mutam ya a study done by the university of michigan schools of public health seem to hold true for the general population infants are the most code written group oke favor aging more than six codes in their first year we save more codes than codes up to age 3 oke kita lihat disini berarti kira-kira kalau paragraf ini kan membahas tentang faktor ya another critical factor faktor utama lain yang menyebabkan flu ya itu adalah age umur ya berarti kira-kira sebelumnya berarti faktor lain ya faktor critical atau faktor penting lain yang menyebabkan coach kita lihat oke minor diseases other than coach tidak ya karena yang dibahas tentang tadi ya penyebab demam atau flu minor diseases other than coach tidak recommended treatment of coach juga tidak a factor that affects susceptibility to coach manusia yang betul yang si jadi bisa diterka jadi lihat di klunya ya disini klunya another critical factor berarti sebelumnya pasti ada critical factor yang lain yang disebutkan itu ya nah itu kalau untuk menetap paragraf sebelumnya kalau paragraf selanjutnya berarti kita juga harus melihat kalimat terakhir dari paragraf paling bawah untuk menebak kira-kira topik apa yang akan dibahas selanjutnya oke oke akhirnya ada pertanyaan maaf saya pria pak oh ibu soalnya ada pasar ibu saya saya kira ibu ibu ternyata bapak bapak maaf ya pak Marvin oke kita lanjutkan ya oke tadi tentang paragraf yang mendahului atau selanjutnya sekarang kita menuju ke tipe pertanyaan berikutnya yaitu negative questions atau pertanyaan yang negatif ya atau pertentangan dengan teks this ask which of the this ask which of the answer which of the answer choices is not discussed in the passage nah tipe pertanyaan ini meminta kita untuk menjawab jawaban mana yang tidak didiskusikan di pertanyaan di bacaan gitu ya jadi mencari informasi yang tidak dibahas di teks tersebut gitu ya contoh pertanyaannya disini adalah which of the following is not true about bla 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 ya dari jawaban-jawaban berikut mana yang tidak betul tentang bla bla kemudian all of the following are true except dari pernyataan berikut yang betul kecuali berarti nyari yang salah oke ini contoh pertanyaannya aduh ini kelihatan tidak ya semoga terlihat ya karena ini saya screenshot oke pertanyaan adalah according to the passage kivas kivas betul ya kivas were used for all the following purposes except oke berarti disini intinya adalah kegunaan dari kivas nah kita cari kegunaan dari kivas oke paragraf pertama kita baca sekilas sekilas belum menemukan kata kivas baris 18 oke kita baru menemukan di paragraf 18 oke nah ini dia oke ini juga ya ini strategi yang berikutnya kalau ada pertanyaan seperti ini berarti ini kan pertanyaannya membahas tentang kivas ya kivas jadi saat membaca kita pertama kan sudah membaca soalnya oke tentang kivas nah kita langsung scanning namanya teknik scanning scanning itu tidak membaca semuanya tapi kita langsung membaca secara sekilas mencari kata kivas gitu ya kita langsung mencari kata kivas tadi seperti yang saya lakukan nah ternyata kivas ada di paragraf eh sorry di baris ke 18 nah disini nah baru setelah menemukan kata kivas baru kita baca kalimat yang ada kata kivas kivas itu dan sebelumnya dan setelahnya gitu ya untuk mencari informasi detail tentang kivas ini oke kita baca all the villages had underground chambers oh namanya kivas ya nah underground chambers men held triple consoles oke held triple consoles there and also use them for secret religious ceremonies and client meetings nah ini setelah kata kivas langsung dijelaskan fungsi dari kivas yaitu untuk mengadakan triple consoles there walaupun kita gak tahu artinya triple consoles at least kita akan tahu artinya held held itu mengadakan ya intinya men atau orang-orang laki-laki disana mengadakan triple consoles disana kemudian kivas juga dipakai untuk upacara keagamaan dan juga clan meetings ya clan meetings juga saya gak tahu misalkan ya yang penting kan saya tahu kalau clan meetings itu salah satu fungsi di kivas itu wedding pass wedding pass letters and steps cut into the stone led from the village below to the villages on which the village stood oke disini kita lihat ya kivas were oke sudah jawab semuanya ya bagus gampang ya ini oke disini fungsi dari kivas kecuali clan meetings ada tadi ya clan meetings clan meetings kemudian religious ceremonies dan triple councils yang salah adalah food preparation oke gitu ya jadi intinya kalau ada pertanyaan tentang ini namanya factual details ya kalau ada pertanyaan tentang yang detail seperti ini yang ditanyakan kan kivas ya kita langsung cari kata kivas disitu jadi jangan dibaca semua nanti waktunya habis atau kalau ditanyakan hal lain misalkan apa ya misalkan the function gitu ya nah the function of bla 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 gitu ya nah kita cari kata function di teks itu atau sinonimnya sinonimnya function ya jadi tidak selalu kata tersebut yang selalu muncul tapi bisa juga sinonimnya kalau kivas kan mungkin tidak ada sinonimnya ya karena ini kan nama dari sebuah istilah ya istilah dari sebuah chamber atau ruangan tapi kalau nanti ada kata yang lain ya itu bisa juga muncul yang sinonimnya ya sinonimnya oke next scanning questions selanjutnya belum ada pertanyaan ya saya santu cek oke belum sekarang tipe selanjutnya adalah scanning questions this ask you to find the place in the basis that some topics unmentioned ini sebetulnya tadi ya salah satu tipe scanning questions juga seperti tadi ya jadi pertanyaan yang membutuhkan kita untuk menyekan scanning namanya scanning kan tidak diambil semua tapi hanya informasi informasi tertentu yang kita cari dan ini ya pertanyaan ini berarti meminta kita untuk mencari mencari topik manas topik tertentu di dalam teks tersebut contohnya contoh pertanyaannya where where in the passage does the author first discuss bla 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 pertama kali membahas tentang sesuatu seperti tadi kifas itu baru di paragraf ketiga baru dibahas itu ya samannya oke next oke semoga jelas ya pertanyaannya where in the passage does the author describe the hammered dal kimer oke hammered dal kimer berarti kita langsung mencari kata hammered dal kimer disini ada yang sudah menemukan belum oke dal kimer itu ternyata musical instrument oke ada yang sudah baru oke oke ya ada yang sudah menemukan di baris ketiga ya oke ini dia today there are two varieties the hammered dal kimer and the anti appalachian oke ini bahasa-bahasa technical terms ya istilah-istilah tertentu oke berarti first discuss itu di line ke tiga tiga ya oke line 1245 oke ada line ketiga ya oke mungkin ada ada yang lebih tepat kalau disini kan baru disebutkan varieties nya atau tipenya former former iship nah ini dia former it former berarti yang pertama ya today there are two varieties the hammered dal kimer and the appalachian nah the former is shaped like a trip soid has two almost rings nah the former ini refernya adalah ke hammered dal kimer former itu yang pertama ya the latter itu baru yang kedua dan yang berikutnya ya oke nah ini berarti mulai dari the former is shaped like blablabla ini membahas tentang hammered dal kimer sampai sini this is the same instrument nah baru disini di appalachian dal kimer is classified by nah ini baru membahas tentang appalachian dal kimer oke berarti yang membahas tentang hammered dal kimer adalah line 45 ya line 45 oke B B ya betul ya jawabannya line 45 jangan bingung disini yang line ketiga ini baru dia baru menyebutkan ya tapi disini ditanyakan describe mendeskripsikan jadi penulis baru mendeskripsikan hammered dal kimer di line keempat the former harus terbiasa dengan kata the former biasanya ini muncul setelah penulis menyebutkan dua hal ya contohnya disini today today there are two varieties hammered dal kimer and the former berarti yang pertama former itu yang awal the latter ya latter tulisannya L A T T E R ya the latter itu refernya baru yang kedua tapi disini penulis tidak menggunakan kata the latter tapi dia langsung menyebutkan di apelajian dal kimer oke jawabannya yang B line 45 berikut and then pertanyaan berikutnya tentang inference questions ya ini yang penantang sampai terungguh lima terungguh lima aku berhenti 10 10 benar telat oke lanjut ya inference inference berarti kita harus menyimpulkan ya implication this ask you to draw conclusions based on information the passage nah pertanyaan model seperti ini meminta kita untuk menyimpulkan berdasarkan informasi yang ada di teks tersebut ya jadi menyimpulkan contohnya disini the order implies that which of the following is true ya mengimplikasikan yang namanya mengimplikasikan itu tidak tertulis secara eksplisit di teks tersebut ya tapi dari informasi informasi yang ada disitu kita harus bisa menyimpulkan 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 hal yang correct yang betul which of the following can be inferred from the passage ya dari hal berikut yang dapat diinver yang dapat disimpulkan dari teks adalah gitu ya jadi contoh pertanyaan oke silahkan Bapak Ibu bisa dibaca sekilas ya apa oke pertanyaannya it can be inferred from this passage that ada yang sudah oke oke this is about ya a star very similar to the sun is one of the nearest stars to earth the star is alpha centauri oke it can be inferred from this passage that dapat disimpulkan atau dapat ya disimpulkan ya dari bacan tersebut bahwa apakah proxima centauri itu sama dengan mataharinya bumi apakah proxima centauri itu adalah bintang terdekat dengan bumi atau alpha centauri tidak terlihat dari bumi atau proxima centauri isles dan jaraknya kurang dari 4,3 tahun cahaya dari bumi jawabannya ada yang bisa jawab oke ada yang jawab B ada yang jawab C oke Pak Marvin jawab B bucut jawab C oke nah ini ada yang beda ya kita ditadikan sama terus ini ada yang beda kita cari tahu oke kita cek satu-satu ya sudah jawab lagi oke nah ini ibu ya buzahratul B bu Rizki oh namanya sama dengan saya yang Rizki jawab B juga oke kita cek ya yang A proxima centauri itu sama dengan mataharinya bumi betul atau salah similar to the sun ya a star very similar to the sun is one of the nearest stars to earth nah berarti alpha centauri ini sorry kalau ya yang A itu tentang proxima other than our own sun the nearest star to the earth is a tiny red star oke other than our own sun nah berarti selain ya other than our own sun berarti bukan our sun ya other than selain our sun the nearest star to the earth is tiny red star not visible little bit of telescope called proxima oke jadi yang A salah ya karena proxima centauri itu tidak sama dengan our the earth sun disini cluenya other than our own sun ya oke kita cek yang B proxima centauri is the closest star to the earth oke betul ya nah disini the nearest star to earth is a tiny nah disini sinonimnya nearest dan closest sama ya nah disini kan tidak secara eksplisit disebutkan bahwa langsung proxima centauri is the nearest star enggak ya tapi disini kan other than our own sun the nearest star to the earth is a tiny red star nah disebutkan dulu tiny red star not visible without a telescope baru called proxima centauri oke jadi kita bisa menyumulkan proxima centauri adalah the closest star to the earth ya itu jawabannya yang B oh ya tadi ada yang jawab si ya bu eh ada yang jawab A malah ya bu prasta yang A tadi kurang tepat ya ibu ya ibu atau bapak ini bu prasta atau pak prasta mohon maaf kalau salah menyebut oke proxima centauri itu tidak sama ya tidak sama sekarang disini other than our own sun the nearest star to the earth is tiny nah disini other than other than itu berarti tidak bukan ya selain ya selain matahari milik bumi ya other than selain selain matahari milik bumi bintang terdekat ke bumi adalah proxima centauri jadi proxima centauri ini bukan yang sun yang dimaksud sebagai mataharinya bumi gitu ya tadi ada yang jawab C ya kita cek nih bucut ya alpha centauri is invisible from the earth oke alpha centauri kan yang ini ya kalau yang yang invisible yang tidak terlihat yang disini sudah disebutkan adalah proxima centauri ya jadi yang not visible without telescope itu proxima centauri berarti memang kalau dari bumi tidak terlihat tapi kalau pakai teleskop terlihat yang C kalau alpha centauri ini diganti dengan proxima centauri betul tapi yang alpha centauri tidak disebutkan ya disini apakah alpha centauri itu terlihat atau tidak dari bumi ya kita lihat disini tidak ada informasi the star is alpha centauri ya disini tidak disebutkan apakah alpha centauri itu visible atau invisible terlihat atau tidak terlihat dari bumi jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah alpha centauri itu terlihat atau tidak ya jadi yang C kurang tepat karena tidak ada dasarnya tidak ada informasi yang bisa kita simpulkan gitu ya jadi yang paling tepat yang B oke kita lanjut ke selanjutnya ke tipe petai selatnya factual questions factual questions are about explicit facts and details given in the passage they often contain one of the WH questions nah factual question itu detail ya biasanya tentang who what where why and how much this also ask you to locate and identify identify answers to questions about specific information and details in the passage oke ini juga masih tentang details ya intinya jadi Bapak Ibu kalau pertanyaan tentang details kita pakai scanning ya pakai scanning jadi pertanyaannya kita baca kemudian cari keywords nya cari kata kunci dari pertanyaan itu ya kita simpan satu atau dua kata kunci kemudian kembali lagi ke text langsung kita scanning mencari kata tersebut atau sinonimnya begitu ya jadi pada dasarnya strateginya sama ya semua pertanyaan yang berhubungan dengan detail itu seperti itu ya ke pertanyaannya dulu kemudian keywords nya dicari satu atau dua begitu ya baru kembali ke text dan mencari detail dari informasi tersebut begitu oke examples contohnya according to the passage where did bla 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 according to the other why did bla 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 which of the following is true according to the passage nah berbeda kalau yang ini tipe pertanyaan yang nomor tiga ini memang kita harus ngecek satu-satu ya ngecek satu-satu mana yang betul mana yang kurang tepat oke nah ini dia ini kita jadi review kembali ya tentang scanning teknik jadi menggunakan teknik scanning itu bagaimana focus on one or two keywords as you read the stamp of each question lock these words in your mind fokus ke satu atau dua kata kunci di pertanyaan tersebut kemudian lock these words in your mind ingat-ingat dan cari di teks scan the passage looking for the keywords or their synonyms kemudian scan bacaannya tersebut cari kata kunci tersebut atau synonyms look only look only for these words do not try to read every word of the passage jadi yang dicari cukup itu fokus jangan dibaca semua nanti waktunya habis when you find the keywords the passage carefully read the sentence in which they occur you may have to read the sentence preceding or following sentence nah ketika sudah sudah ketemu kata tersebut baca kalimat yang ada kata itu atau kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya untuk mendapatkan detail dari informasi yang dipanyakan kemudian compare the information you read with the full answer choices baru setelah membaca memahami informasi detailnya baru baca jawabannya keempat jawabannya mana-mana kira-kira yang paling mendekati jawaban yang paling betul oke itu scanning teknik oke kita latihan scanning ya oke ini textnya karena textnya textnya cukup panjang jadi jangan dibaca semua ya karena akan time consuming nanti malah text apa ya jawaban-jawaban yang lain nanti tidak ter selesaikan gitu ya oke how do deer contohnya number one how do deer primarily use their answers antlers ini tentang antlers berarti keywordnya adalah antlers langsung scan ya bacaan ini antlers scroll from permain not like poos and just call only registered antlers free to fight oke disini fokusnya adalah how do deer primarily use berarti use-nya use antlersnya itu untuk apa nah disini ya disini keywordnya ada use ada antlers berarti deer use their antlers shift to fight oke berarti how do deer primarily use their antlers ada di line kedua tiga kemudian number two in what way are reindeer and caribou different from other types of deer oke yang pertanyaan ini kita cukup cari di line berapa ya jadi latihan scanning ya jadi cukup mencari di line berapa jadi belum sampai ke menjawab secara detail begitu ya oke yang number two oke ibu ibu Rizky ya bu Rizky Februari 45 disini berarti keywordnya adalah reindeer dan caribou ya reindeer dan caribou kita scan oke misalkan tadi sudah baca line 123 kok enggak ada reindeer dan juga caribou berarti kita langsung melanjutkan ke line berikutnya oke betul disini ya di line keempat 40 male dan female ranger dan caribou have and thirst oke berarti male dan femalenya sama-sama punya tanduk ya oke berarti di paragraf eh di line 45 kemudian number three when do deer that live in temperate climates begin to grow their answers oke ya tadi ibu Sahratul ini yang nomor dua ya oke ibu rosman menjawab 67 nah disini keywordnya adalah temperate climates begin to grow nah disini keywordnya adalah temperate climates dan juga growing antlers ya oke kita cari temperate climates atau sinonimnya temperate berarti tropis atau panas temperate climates berarti iklim tropis atau temperate climates kita cari kata temperate climates atau tropical nah ini dia ya tier that live in tropical climates may lose their answers and grow new ones at other times of year oke berarti when do your that live in temper climates ini ada di line 9 10 ya line 9 10 ya betul line 9 10 jawabannya puriski Febriana nya sudah betul oke jadi cari keywords nya atau sinonim nya ya sinonim nya kemudian yang nomor 4 according to the article which of the following does the skin on jerus antlers most closely resemble oke disini keywords nya adalah skin of jerus antlers kemudian resemble ya cari lagi skin nah ini dia ya skin itu ada di line ke 11 ya thin skin grows over the antlers as they develop short fine hair of the skin makes it look like velvet oke oke skin nya ada ada di paragraf 3 ya tapi which of the following does the skin on jerus antlers most closely resemble ada di sudah menjawab paragraf 3 betul ya ada di paragraf 3 kemudian oke disini intinya ada di resemble ya resemble apa ya ada yang tau gak resemble oke saya juga agak lupa nih artinya resemble kita cek dulu ya di mirip oke mirip ya wujud ya oke pas latihan baca gitu ya pas practice ada baiknya bapak ibu juga consult the dictionary ya kalau menemukan kata-kata yang sulit jadinya apabila nanti ketemu dengan kata yang sama di kemudian hari sudah tahu artinya itu pentingnya praktek banyak praktek membaca oke tadi resemble itu mirip menyerupai oke terima kasih bu Jud dan bu Febri oke berarti skin ya cool skin on your antlers itu mirip apa gitu ya alright disini di line tadi ada yang sudah menjawab lain berapa 12 13 bu indah 12 sini ya show fine hair on the skin makes it look like velvet oh iya ini betul betul sekali bu indah jadi resemble disini sinonimnya adalah look like ya resemble itu look like ya jadi menyerupainya seperti apa nah disini like look like velvet oke di 13 dan 14 oke jadi untuk scanning question seperti ini ya saya ulang lagi tadi intinya dari pertanyaan yang sudah kita baca kita cari keywords nya kemudian baru kembali ke text kemudian scanning kata tersebut atau sinonimnya ya nantinya itu kalau yang istilah-istilah biasanya enggak ada sinonimnya ya kayak tadi kafas itu ya kafas atau apa tadi ya saya lupa kafas atau apa itu kan istilah khusus jadi hampir tidak mungkin ada sinonimnya nah berbeda dengan yang ini tadi temperate climates kemudian resemble ya itu kan bisa ada sinonimnya ya itu bisa juga kita cari sinonimnya oke good kita lanjut ke vocabulary and context oke masih punya waktu ya mas kurang sedikit lagi tadi kan juga mulainya agak telat ya mohon maaf jadi selesainya juga agak mundur oke vocabulary and context questions nah sekarang pertanyaan berikutnya tipe pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kosa kata nah ini biasanya yang agak sulit ya karena kita dituntut untuk bisa menerka ya in vocabulary and context questions you must determine which of four words or phrases can best substitute for a word of words in the passage kita mencari sinonim yang bisa menggantikan kata tersebut atau antonim kadang this asks you to identify the meaning of a word of phrase as used in the passage mengidentifikasi makna dari kata tersebut ini yang paling sering muncul pertanyaannya the word bla 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 in line five is closest in meaning to bla 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 intinya sinonimnya apa oke sekarang close to case unknown words nah syukur-syukur kalau sudah tahu kalau sudah tahu artinya tapi kalau belum tahu ada beberapa cara untuk menerka yang pertama sinonim ini ada contoh sebuah kalimat the first day to institute compulsory education was Massachusetts which made it mandatory for students attend school 12 weeks a year nah oke disini bisa kita lihat compulsory ya dan mandatory itu sinonimnya ya ya jadi misalkan yang ditanyakan itu sinonimnya compulsory ya itu kita bisa melihat dari teks ini ya the first state to institute compulsory education nah ini kan mandatory juga menunjukkan keharusan ya institut compulsory juga keharusan jadi untuk menerka artinya compulsory kita bisa melihat magma dari mandatory ini kalau ada dua kata yang sama yang saling sebetulnya saling berkaitan maknanya sebetulnya sama oke kemudian ya itu cara yang pertama ya dengan mencari sinonim yang ada di kata tersebut di kalimat tersebut sebetulnya yang compulsory ini juga dijelaskan oleh mandatory ini jadi sama-sama support oke jadi kalau misalkan taunya hanya yang compulsory mandatory itu apa ya nah itu bisa dikaitkan dengan yang mandatory ini kemudian cara yang kedua untuk menerka ya dari examples atau contoh-contohnya disini ada sebuah kalimat many gardeners use some kind of mulch kita gak tahu mulch itu apa saya juga gak tahu tapi kita bisa menerka artinya dari contoh-contoh yang disebutkan contohnya such as chopped leaves pit moss grass clippings pine needles or wood chips nah at least kan tahulah kita tahu leaves leaves kan kata yang sering kita temui daun kemudian grass grass itu rumput gitu ya walaupun kita gak tahu pit moss gak tahu clippings gak tahu pine needles mulch juga gak tahu misalkan or wood kita but tahu kalau wood kan sering juga kita dengar kayu jadi dari contoh-contoh ini kita bisa menerka artinya mulch disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanaman dari examples given it is clear that mulch is plant oke seharusnya plant nature bisa menerka dari kalau ada contoh-contoh yang disebutkan lanjut ke ketiga dengan contrast contrast berarti kebalikannya atau antoninnya oke disini kalimatnya in the 1820s the southern state supported improvements international transportation system but the northern states blocked nah misalkan kita blocked gak tahu artinya nih nah kita lihat konteks kalimatnya nih disini kalimatnya kan bertentangan ya but itu kan penghubung ya kenjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan dua kalimat sorry dua klausa yang saling bertolak belakang gitu ya berarti disini southern state supported improvements ya berarti intinya yang southern state supported enforcement tapi northern state block berarti lawannya block berarti intinya block itu lawannya supported improvement ya berarti bisa objective keberatan atau refused menolak itu juga bisa untuk menerka artinya arti dari box oke kita lanjut dari general context ya general context disini ada kalimat in a desert vegetation is so santy as to be incapable of supporting any large human population oke misal kita enggak tahu artinya santy nah kita bisa menerka dari konteksnya nih ini lagi ngomongin tentang desert desert itu gurun ya di turun berarti vegetation itu atau tanaman tanaman berarti kan kalau di desert itu jarang jarang tanaman itu jarang makanya karena tanamannya jarang desert itu atau burun itu tidak bisa untuk men-support atau mendukung populasi manusia yang banyak dari konteks ini kita bisa menerka kalau skanti ini artinya adalah scars atau jarang or barely sufficient atau sangat kurang barely sufficient sangat kurang oke itu cara yang ketiga ya untuk menerka artinya oke sekarang silahkan Bapak Ibu bisa membaca secara secara jelas kalau apalagi untuk pertanyaan seperti ini ya tidak perlu untuk membaca seluruhnya ya langsung biasanya kan sudah dikasih info ya di line berapa ya the phrase at a premium in line to is closest in meaning to berarti kita cukup langsung menuju ke line dua kemudian baca whole sentence-nya ya untuk apa ya untuk memahami seluruh konteks kalimatnya kita harus membaca seluruh kalimatnya ya walaupun disini sudah disebutkan lainnya in British North American Colonies University trained physicians were at a premium at the time of the revolution there were probably only oke disini at a premium kita harus menerka nih artinya apa ada yang tahu oke ada yang menjawab A yang lain B ada Bu Indah dan Pak Sultan oke ada yang ada yang B oke premium ya kalau premium sebetulnya juga sudah lumayan apa ya sudah lumayan sering kita dengar ya mobil premium misalkan ya atau kelas premium gitu ya premium itu berarti di atas yang biasa gitu ya di atas yang biasa oke well paid atau not very numerous oke numerous itu not very numerous numerous itu banyak sekali banyak sekali disini kita lihat contohnya university trained physicians were at a premium at the time of the revolution there were probably only around 400 physicians who had on the job training as a barber surgeon or physician apprentice or not kira-kira yang paling mendekati yang paling masuk akal ya jawabannya adalah yang A yang well paid ya kalau kalau not very numerous sepertinya kurang pas ya karena disini kan university trained ya universitas 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 itu train train itu apa ya melatih melatih ahli-ahli physicians ya ahli-ahli fisika itu itu were at a premium ya jadi kalau dimasukkan kata not very numerous kayaknya kurang pas ya jadi yang paling pas adalah yang well paid ya yang dibayar dengan baik gitu ya oke jadi salah satu caranya juga seperti itu ya kita bisa coba memasukkan kalimat kata-kata ini untuk menggantikan kata premium kira-kira yang paling masuk yang paling sesuai yang mana gitu ya lah kok ayah oke ya ya Pak oh ada yang jawab C juga ya Bu Rizky very experienced at a premium very experienced sangat apa berpengalaman ya coba kalau very experienced kalau dimasukkan kira-kira pasti ya University trained physicians were at a premium at a time of the revolution there were probably only around 400 physicians at on the job training oke right ya yang paling masuk yang ada lagi jawabannya lain saya baca youtube jawabannya B oke ya ya oh gitu ya Pak Sultan ya mohon maaf ya saya juga belum melihat apa kuncinya ya not very numerous oke not very numerous alright oh ya ya oke ya saya paham sekarang kenapa jawabannya not very numerous ya oke mohon maaf disini ya disini saya baru sadar ada kata at the time of the revolution there were probably only ya there were probably only around disini disebutkan hanya mungkin ada ya disini ada only ya hanya hanya 400 physicians dan beberapa 3000 praktisi ya nah makanya yang at a premium itu sinonimnya adalah yang not very numerous ya tidak terlalu banyak oke saya baru paham peng terima kasih banyak Pak Sultan Pak Sultan Sahala oke ya thank you so much for reminding me ya betul yang paling betul yang B ya kalau well paid memang ini ya apa kalau dibaca kalimat-kalimat berikutnya tidak ada yang membahas tentang salary salary ya salary ataupun apa gaji ya gaji jadi yang paling tepat B betul ya oke terima kasih Pak Sultan oke bayangan saya tadi kalau premium itu yang pokoknya yang apa ya yang menengah ke atas begitu ya tapi ternyata tidak kata dari sebuah eh makna dari sebuah kata itu tidak selalu apalagi yang premium makna premium di bahasa Indonesia ya itu bisa jadi berbeda dengan makna yang ada di bahasa Inggris gitu ya oke kita lanjut ke selanjutnya sekarang sekarang yang terakhir ini ya yang terakhir yang paling gampang adalah reference questions ya reference questions as what noun called reference a pronoun or some other expression refers to ya reference question ini menanyakan tentang benda apa yang disebut dengan reference ya reference itu katanya dimana pronoun atau expression lain itu merujuk ya merujuk merujukan dari pronoun pronoun itu kata ganti ya kata ganti itu seperti he she they we gitu ya the correct answer is not always oke sorry ini harusnya is ya the correct answer is not always the noun that is closest to the pronoun the passage nah ini yang perlu dihati-hati jawaban yang betul itu tidak selalu benda yang paling dekat dengan pronoun tersebut ya jadi tidak selalu yang paling dekat kita harus baca juga pahami dan tahu konteksnya sehingga dapat menentukan pronoun tersebut itu reverse-nya kemana incorrect choices are usually other nouns that appear the passage jawaban-jawaban yang salah biasanya itu benda-benda yang lain yang muncul di teks tersebut ya if you are unable to decide immediately which answer is correct substitute the four choices for the word that being asked about which one is the most logical jika tidak bisa menentukan jawaban mana yang betul substitute ganti ganti masukkan masing-masing pilihan tersebut ke pronoun tersebut ke pronounnya dan mana yang paling masuk account dicoba semuanya berarti keempat-empat jawabannya in general reference questions tend to be easiest type of reading questions ini salah satu jawaban eh sorry salah satu soal yang paling gampang di dalam reading questions oke ini ya contohnya jadi kalau bapak ibu nanti ketemu soal-soal seperti ini ini soal yang paling gampang jadi jangan sampai salah oke contohnya the word day in line four refers to line line four berarti kita langsung menuju ke line four nah day-nya day-nya itu siapa untuk tahu day-nya siapa kita baca kalimat satu kalimat itu semuanya ya satu kalimat dimana pronoun itu ada berarti disini berarti kalimatnya mulai dari when small ya when small fish venture too close to the tentacles of this living flowers they are stung and eaten oke day-nya ini siapa sudah ada yang jawab oke jawabannya B ya sudah jawab B B oke nah jangan keliru day-nya itu bukan living flowers ya walaupun living flowers ini yang paling dekat dengan day tapi day-nya itu river-nya bukan flowers tapi small fish betul jawabannya B jadi kita pahami day-nya they are stung and eaten mereka akan tersengat dan juga dimakan day-nya itu berarti bukan flowers-nya tapi fish-nya gitu ya jadi kita harus pahami maknanya sehingga kita bisa tahu day-nya itu river kemana pahami konteksnya jadi bukan benda yang paling dekat dengan pronoun ini tapi kita harus tahu konteksnya oke baik Bapak Ibu I think that's all the types of questions jadi itu mungkin sejauh yang saya pelajari di buku panduan tuful di bantuan reading skills di dalam bahasa inggris khususnya itulah tipe-tipe soal yang ada yang muncul di reading passage semoga apa yang bisa apa yang sudah kita pelajari nanti bermanfaat saat Bapak Ibu semua mengerjakan SKB ya tes SKB jadi ini tipe-tipe soal seperti ini sebetulnya general ya jadi apa yang saya sampaikan tadi mulai dari strateginya dari scanning scanning teknik kemudian cara mencari main idea kemudian tipe-tipe soalnya tadi reference questions kemudian factual questions kemudian apalagi negatif itu general jadi berlaku untuk semua jenis teks entah itu nanti yang muncul teks berita teks tentang artikel penelitian ataupun nanti tentang apa ya biasanya seringnya apa tentang ini ya sains ya tentang sains gitu ya semuanya ini applicable ya bisa berlaku di semua jenis teks jadi Bapak Ibu bisa pahami tipe-tipe soal ini dan juga strategi untuk mengerjakan baik I think that's all ya mohon maaf waktunya agak mundur karena tadi juga terkendala sinyal lastly is there any questions before we end our meeting today oke tadi Bucut Fadilah kalau refer kata gitu oke kalau refer kata gitu tetap pada kalimat yang sama atau bisa merefer ke kalimat yang berbeda oke ya bisa juga refer ke kalimat yang berbeda ya kalau ini tadi contoh yang tadi kebetulan ini refernya ke satu kalimat ya satu kalimat ini masih satu kalimat ya when small fish venture to close to the tentacles of this living flowers they are tapi bisa juga refernya refer ke kata benda di kalimat sebelumnya ya disini ada gak ya nah ini dia oh gak ini masih satu kalimat ya oke jadi jawabannya masih bisa ya masih bisa juga refer ke kata benda yang sebelum di kalimat sebelumnya juga bisa oke saya coba carikan contohnya ya oke agak sulit ya kalau mencari secara apa spontanis ya oke tapi bisa ya intinya bisa ya oke mungkin sambil mencari yang lain ada pertanyaan lain dulu oke Pak untuk dari Pak Marvin Pak untuk tipe soal sinonim kata apakah kata jawabannya itu selalu dijelaskan di kalimat setelah atau sebelum kalimat soal seperti di soal yang dibahas oke kalimat telah kalimat soal oke sinonim ya oke kalau sinonim itu tidak selalu ya tidak selalu dijelaskan di kalimat soal tersebut ya jadi juga ada kalanya juga kalau yang contoh tadi kan memang ada klunya ya ada klunya disini misalkan tadi mulch itu klunya dengan contoh contohnya gitu ya ada ada juga yang ada kalanya ini yang kita benar-benar harus guessing ya karena tidak ada clue disana gitu ya nah salah satu caranya apabila saat menemui vocabulary in context tadi ya kata-kata apa soal tentang kosa-kata yang kita harus menerka artinya ya salah satunya kita bisa juga memakai strategi eliminasi ya strategi eliminasi jadi misalkan dari empat jawaban kita ada yang kita ada yang tahu artinya ya misalkan A dan B kita tahu jauh artinya C dan D tidak misalkan A dan B kita coba terapkan kita coba kita coba pakai untuk menggantikan kata tersebut ya kata yang ditanyakan artinya nah kira-kira cocok enggak itu ya kira-kira logical tidak kalau tidak logical kita bisa eliminasi bisa eliminasi jadi kata-kata yang sudah kita tahu artinya kita bisa eliminasi kalau diterapkan kalau tidak cocok kita eliminasi dan cara terakhir ya misalkan ada masih ada dua pilihan dan kita harus memilih mau tidak mau kita harus memilih salah satu yang kira-kira pas tapi pada dasarnya biasanya kita bisa guessing bisa guessing dari tadi dari example nya kemudian dari konteks kalimat nya itu biasanya berlawanan gitu general konteks nya juga bisa begitu ya oke itu Pak Marvin ya tandanya tandanya gimana ya kak oke ibu cut fadillah ya tadi masih refer ke kalimat yang sebelumnya ya oke eh sorry masih refer ke pertanyaan sebelumnya ya tandanya tuh misalkan saya punya kalimat sendiri ya saya punya saya bikin kalimat sendiri mister eh sorry saya pinjem namanya ya Pak Marvin ya mister Marvin is an English ya sorry mister Marvin is an English lecturer in a state university in Jakarta misalnya Pak Marvin adalah seorang dosen bahasa Inggris di salah satu Universitas Negeri di Jakarta misalkan nah habis itu kan saya mau pakai pronoun nih he ya he he graduated from English Education Universitas Pendidikan Indonesia nah he nya itu kan sudah berbeda kalimat ya itu udah kalimat baru tapi he nya masih refer ke mister Marvin ya jadi itu pronoun yang refernya ke noun di kalimat sebelumnya nah contohnya seperti itu ya ya jadi ada pronoun tapi masih ngeling ke noun di kalimat sebelumnya itu juga bisa ya kalau contoh yang tadi itu masih dalam suatu kalimat kebetulan oke gitu ya contohnya bu cut wujud semoga jelas apakah masih ada pertanyaan lagi oke tandanya oke kemudian ini adakah yang yang belum saya jawab oke dan yang terakhir dari Pak Ahmad Arashadi oke ada email atau kontak buat bertanya terkait English oke ada ya oke silahkan kalau ingin kontak saya bisa di email saya akan tulis di chatbox ini email saya oke ya ini email saya dan ini WhatsApp saya 089 762 674 69 oke silahkan nanti bisa kontak apabila ada yang yang bisa kita ada yang bisa kita diskusikan ya saya juga masih tahap belajar jadi kita sama-sama belajar oke apakah masih ada pertanyaan lagi karena waktunya mungkin sudah lumayan sudah habis ya catahnya sebetulnya saya 2 jam ya tapi karena ada karena tadi terkendala taktis dan lain-lain oke sepertinya sudah saya jawab semua terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya ya bisa kami turut mendoakan semoga persiapan untuk SKP-nya lancar ya dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan dan insya Allah bisa diterima sebagai dosen ASN ya di perguruan tinggi yang dituju masing-masing terima kasih mohon maaf oke di chat amin amin oke ya terima kasih banyak Bapak Ibu apabila ada hal yang kita bisa diskusikan lagi silahkan bisa chat secara personal ke saya insya Allah saya akan jawab sebisa saya dan akhir kala mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan ya karena saya juga manusia biasa dan apabila ada hal yang bisa dipetik ya itu hanya karena Allah SWT ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali Ibu Jutfadillah dan Bapak Ibu semua kami bersalahkan untuk melanjutkan ke aktivitas selanjutnya selamat menikmati